Yuhalo kawan, selamat datang kembali di channel gua dalam game Digimon Realize Hari ini gua akan melakukan video gacha dari bannernya Belzimon Blasmo Tapi sebelum kita melakukan video gacha, ada sebuah notifikasi yang cukup telat sih sebenernya Yaitu adalah banner Digimon Last Evolution Kizuna Jadi sebenernya harusnya banner ini sudah muncul sekitar 3 bulan yang lalu Dari bulan April atau Mei gitu seharusnya ya Cuman gara-gara Covid Terus akhirnya movie dari Digimon Adventure Last Evolution Kizuna ini Bukan dibatalkan sih, ditunda tayangnya karena semua bioskop tutup pada waktu itu Akhirnya banner ini pun jadi ditunda Dan dia baru akan muncul sekitar per hari ini malah Per hari ini jam 10 tadi, sampai dengan bulan depan tanggal 6 Well, gua Gak tau sih apa harus gua bikin preview-nya atau enggak Cuman menurut gua sih kayaknya Gak perlu digacha ya Karena gua gak pernah lihat ada yang pakai ini juga sih Untuk di Battle Park juga ya Cuman kalau nanti mungkin Ya tilihat deh ya Kalau misalnya kira-kira kalian mau dibikin preview-nya Gua akan bikin preview-nya Tapi kalau misalnya enggak ya Kayaknya sih enggak Gua sih prefer enggak ya Karena menurut gua juga ini buat koleksi banget nih Gak perlu Gimana ya Bukan wajib lah gitu Bukan Digimon wajib yang harus didapetin gitu Karena Ya Ya gitu lah Masih banyak banner-banner lain yang akan lebih gila ke depannya Dan pasti akan kepake gitu Karena Kalau di Jepang tuh seinget gua Setelah kemunculan dari Heavy Leomon Terus juga dari Belzima Blastmon Itu bakal ada Dukemon Crimson Mode Terus juga ada Dorugoramon Terus juga ada Apa namanya Mirage Gau Eh bukan Mirage Gau Gau Revmon BM Dan juga Rosmon BM Dan itu Revmon BM-nya tuh gila Itu OP banget Parah juga gitu Jadi Gua sarankan sih Kalau memang tidak Pengen koleksi banget Dan Ruby kalian terbatas Enggak usah digacha lah Itu kecuali memang cuman pengen Ngetes-getes aja kayak Sekali dua kali pull Dapet atau enggak Ya udah gitu Gitu Jadi kurang lebih ya Notice yang baru muncul di hari ini Itu sebenernya notice Apa namanya Bannernya harusnya udah muncul dari kemarin-kemarin Cuman ya gitulah gara-gara covid ya Oke Tanpa basa-basi Gua akan coba langsung gacha saja Banner dari Belzima Blastmon Untuk masalah role Preview dan segala macem Detail tentang si Belzima Blastmon ini Bisa nonton video previewnya Ada gua bikin detail banget Disitu lengkap Enggak cuman Belzima Blastmon Malah disitu juga ada Heavy Lemon Silahkan nanti dicek aja disitu Kalau misalnya kalian pengen tahu Detail dari si Belzima Blastmon ini Di video kali ini Gua akan murni gacha aja Dan Karena kalau enggak salah Tadi tuh ruby gua 1390-an ya Enggak sampai 1400 ya Dan juga gua ngerasa sih Bahwa di tim gua tuh Sebenernya Enggak punya BBM pun Enggak apa-apa Sama sekali enggak masalah Sebenernya Gua masih tetap bisa santai Masuk di 500 besar Tanpa harus Effort banget gitu Kayak Biasakan gua Kalau dulu kan Apa namanya Harus begadang Dan tiap Harus pasang alarm Sekarang gak pernah Gua pasang alarm lagi Pokoknya asal gua inget Gua main yaudah gitu Dan So far sih Aman-aman aja 500 besar gua tetap dapet gitu Jadi ya Enak lah Dengan tim sekarang Cukup dengan Heavy Leomon gitu Makanya di Belzima Blastmon ini Gua Sepertinya Akan gacha Maksimal banget ini Itu 600 Sama kayak Heavy Leomon kemarin Mudah-mudahan sih Gua bisa dapet Kurang dari itu Dan Di video kali ini Gua tidak akan menggunakan Social Plugin Seperti biasanya ya Karena Gua tuh dari 30 ribu Sisa 12 ribu Dan itu tuh ternyata Apa ya Pas gua lagi butuh banget tuh Ini nih Sangat-sangat penting gitu Dan gua sekarang Tidak akan menggunakan Trick ini lagi Kecuali nanti ke depannya Gua butuh Digimon yang bener-bener Meta Dan gua Ruby gua sekarat ya Mungkin nanti gua akan cobain lagi Cara itu Seperti itu Jadi Untuk kali ini Kita akan lihat dulu Rate-nya Gua agak lupa sih Dari Heavy Leomon kemarin Harusnya sama ya Oke Dari Belzimon Untuk jadi Belzimon Belzimon itu 0,45% Terus dari Ultimate ke Mega Itu 1% Dan dari Championnya Gak ada ya Gak ada Yang dari Champion itu Cuman Garurumen doang Oke Berarti Chance-nya itu Cuman di Wait Kok ada Repamon Jadi Cirinmon Eh Oh Iya Ini Khusus di banner ini doang Gua baru ingat Kalau yang di bannernya Si Heavy Leomon itu Si ini Si Shacomon ya Dan itu gua udah dapet Oke Jadi yang akan gua lakukan pertama adalah Gua akan gacha Single pool dulu 5 kali Habis itu Baru akan coba Multi summon sekali Habis itu Gacha single pool lagi 5 kali Baru lagi summon Yang multi sekali lagi Jadi totalnya 600 Dapet gak dapet Yaudah gua gak ada masalah Gitu Mudah-mudahan sih bisa dapet Kurang dari itu Kita akan mulai yang pertama ya 1 2 3 Let's Go Bismillahirrahmanirrahim Oke Tidak mungkin dapet disini Sudah pasti berwarna biru Ya Ya Skip saja Oke Itu gacha yang pertama ya Dan ini tidak menggunakan Cara Social plug-in Situ Gue juga Pengen Semacam Membuktikan lah ya Bahwa itu sebenarnya Suggesti gitu loh Walaupun memang Gua pribadi udah berkali-kali Merasakan efeknya gitu Cuman ya Kita coba saja Coba saja gitu Mudah-mudahan sih gua bisa dapet Tanpa harus pake Social plug-in ya Alright Ini yang ketiga Tidak juga ya Wow Ya Cukup dimengerti Cukup dimengerti Oke Kita akan mulai yang keempat Habis ini Yang keempat Bismillahirrahmanirrahim One Two Three Please Please Omega mon Gitu Oke 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 Iya Jangan berharap Kalau dari single pull itu Jangan terlalu berharap ya Karena chance-nya kecil banget Kalau dari single pull itu Alright Ini yang kelima Dan habis ini Kita akan gacha Multi ya Bismillahirrahmanirrahim Bisa dapet gak dari sini Tidak ada tanda-tanda ya Dan itu full warna putih So ya I'm going to skip it Alright Saatnya kita akan lakukan Multi gacha 200 tiket Eh 200 tiket 200 ruby Dan Apakah gua akan mendapatkan Belzimon blaze mode Di sini Atau tidak Kita akan mulai saja ya One Two Three Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Please Belzimon blaze mode Oke Ada garis Eh garis kupu-kupu Berwarna biru Dan pinggir-pinggir Berwarna hijau Apakah ini sebuah pertanda Ataukah Tapi Tidak ada Omega Mon Tidak ada Ben Omega Mon Di depannya Jadi gua gak yakin Ini adalah Belzimon blaze mode Gua rasanya Gua expect Ini adalah Mega line Yang ampas Si Mega-mega Yang gua udah pernah Udah punya Dupe-dupe Gitu lah Atau mungkin Metal Garurumon I don't know Tapi kalau Metal Garurumon Juga harus Omega Mon Si Ada Ada ininya Omega Mon Cuman ya Kita coba Lihat aja Kita lihat saja Alright Ini dari Impmon Kemudian Ini juga Pokoknya Semua udah level 10 Si Gue Oke Kita akan Lihat Bismillahirrahmanirrahim Tapi semoga Gua tetap berharap Ini Belzimon blaze mode Si One Two Three Hup Ya Apakah Enggak sih Gaknya Oh enggak kan Ini gua dapet Dupe Bejibun-jibun Dari tiket Ngapain gua harus Dapet lagi Di banner Gacha ini Sungguh Beratnya Oke Kita akan mulai lagi Gacha Normal ya Gacha Normal Lima kali Habis itu kita akan multi sekali lagi Kalau enggak dapet yaudah Gua akan skip aja Berarti BBM ini Kita kembali lagi ya One Two Three Bismillahirrahmanirrahim Let's go Let's go Wah Memang Sepertinya memang kerasa banget ya Kalau enggak pakai cara Social plugins itu Memang cukup kerasa banget gitu Jadi ya Iya Ya kalau misalnya Kalian punya cukup stock Untuk social plugins Saya sih silahkan ya Menggunakan cara itu Cuman gua memang Enggak mau pakai lagi gitu Memang gua Mau simpen aja Nah mungkin nanti Akan gua pakai Kalau Bannernya adalah Banner yang bener-bener Gua kepengen banget Atau bener-bener Yang kayak wajib Mesti dapet banget gitu Kayak mungkin nanti Revmon BM Kalau muncul Atau Dukemon CM Juga kalau muncul Itu pasti Gua akan gacha disitu Menggunakan social plugins Maybe I don't know Oke By the way Tadi udah berapa ya Oh ini yang ketiga ya Ini yang ketiga Eh ini yang keempat deng Oke Yang keempat Asli sama sekali Memang susah Susah banget memang Oke lah Kalau begitu Berarti memang Dan ini adalah Yang ke Lima Sebelum akhirnya Gua multi gacha yang terakhir Sama sekali Gak ada pertanda apapun Gila Gila Emang single pull ini Sedih sih Sedih Sedih Single pull Oke lah Gak apa-apa Tidak apa-apa Alright Gua akan melakukan Gacha multi Dan mudah-mudahan sih Gua bisa dapet disini Tapi kalau gak dapet Ya Apa boleh buat gitu ya Jadi kita akan langsung saja One Two Three One Two Three Please Adakah pertandanya Please Please Oke Apakah Oke Oke Bismillah Aduh 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 Oke Oke Omega Moon Here Alright Alright Oke Kita akan cek Eh tapi paling kanan itu Paling kanan itu Ada 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 Ininya loh Ada cahaya-cahayanya loh Apakah itu adalah BBM Ataukah yang lain Gua gak tau nih Aduh Tapi gua gak sedek-dekan Heavy lemon kemana sih Jujur Karena heavy lemon kemana tuh Penting banget buat gua Dan itu sangat-sangat Membantu sekali Di tim gua untuk saat ini Oke ini apakah isinya Apakah isinya Another ebmon Yang itu Oke lah Alright Aduh gua deg-dekan yang paling kanan Itu apa ya Bismillahirrahmanirrahim Please Semoga itu adalah Please Apakah ini Yosha Yos 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 I got it all I got it all I got it all Heck yeah Skip sajalah Bodo amat Karena sudah dapat BBM nya Jadi total gua ngabisin 1200 rubiah Berarti untuk dua Untuk dua digimon itu Baik heavy leomon Dan juga si Belzimon blast mode Dan Kalau dihitung lagi dengan Bundle pack nya Gua harus beli juga nih kan Bundle pack nya ini 200 ruby Itu berarti totalnya Adalah 1000 1200 Ditambah 400 1600 ya Well Ya Not bad lah ya Tapi karena gua Akan skip banner ini Harusnya sih Di minggu depan lagi Mudah-mudahan sih Minggu depan Gak ada banner baru ya Karena kalau misalnya ini muncul di hari Jumat kemarin Mungkin baru akan muncul lagi Di Jumat minggu depan lagi Kayaknya ya Jadi Ya Oke lah Kalau begitu Nah sekarang gua akan ngebuild dulu si Belzimon blast mode gua Baru nanti Gua akan tunjukin gimana waktu dia evo Dan Mungkin gua akan coba testing lah Beberapa kali di battle park Untuk kita lihat seperti apa sih Belzimon blast mode gua Oke Gua akan skip aja 1, 2, 3 Oke Sekarang kita berada di Halaman evolusi Dari Belzimon Untuk berubah menjadi Belzimon blast mode Gua tadi udah meningkatkan skill levelnya Sampai level 10 Terus gua juga udah kasih beberapa plugins yang gua punya Tinggal nanti ini yang terakhir aja Dan ini Belum maksimal ya Tadi gua mau pake yang punya attack yang punya dia Tapi karena gua punya yang speed sama ada yang critical ini Jadi untuk sementara Karena dia belum maksimal ya Yang versi attacknya Target pluginnya Jadi gua kasih yang critical ini dulu Supaya ya lumayan juga lah Damagenya kan Nah oke Kita akan langsung saja evolusi Dan kita lihat animasinya Apakah keren atau tidak Gua sih expect ini keren banget Jadi kita langsung saja 1, 2, 3 Here we go Belzimon Digivolt Into Belzimon Bless Moon Lumayan hoki ya Gua kalau dibilang hoki sih Sebenernya gua hoki karena Dari kemarin Dari video heavy Lumen itu ada beberapa yang Udah cerita bahwa Ada yang ngabisin Sampai berapa Ribu Rubi Untuk Apa namanya Ngedapetin si Belzimon Ataupun heavy leomon Dan juga Ada juga yang gaca sampai sekarang Belum dapet-dapet Well ya gua harus bersyukur sih Dengan 600 rubi Gitu loh Karena Ya mengingat ada banyak orang lain Yang gacanya lebih Banyak gitu Dibandingkan gua ya Wah by the way Ini keren banget sih Parah Parah keren banget sih Gila Oke saatnya kita level 99 ini ya Dan abis itu kita akan Coba bawa Ke battle park Untuk testing Gua sih berencana untuk Meng Apa namanya Meng 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 Mengwikening Mengwikening dia ya Karena Kemarin gua sempet hoki di underworld dungeon Itu dapet emblem yang merah ya Kaki banget gua dapet itu Bener-bener yang merah gitu loh Pas kayak Wah pas banget nih gua lagi Pengen apa namanya Ngebuild Apa Belzimon gitu Dan sebelumnya gua juga punya satu sih Jadi Mungkin Kalo gua main underworld dungeon lagi Gua bisa Ya Kalo gua dapet satu kali lagi Nanti gua bisa sampai level 105 sih Harusnya ya Kalo gua gak salah Hitung sih kan butuh tiga ya Untuk ke 100 105 Nah itu kan gua punya satu Tapi ininya gua harus farming sih Nanti gua akan coba lebih banyak bermain Apa namanya Eee Class battle Jadi sekarang gua akan mentokin ke level 100 aja dulu Eh Gak bisa juga ya Karena kan kurang ininya Oke Sekarang gua akan naikin bond levelnya ke 99 Supaya gua bisa pake Plugins Special yang satunya lagi Eee Gua punya Dua critical plugins ya Dan itu dua-duanya gua kasih ke Omegamon sebelumnya Jadi nanti gua akan copot satu Karena gua udah gak pake Omegamon sama sekali Jadi ya gak apa-apa lah Oke Ini biar cepet sih Gua langsung kasih protein aja Dua kali Karena gua dapet protein tuh banyak banget Dari underworld dungeon sebenernya Kayak Setiap gua habis Eh setiap gua pake Ntar dapet lagi Habis terus Dipake dapet lagi Kayak gitu-gitu aja terus Oke Pluginsnya sekarang Gua akan copot dulu Dari Omegamon Terus kasih ke sini Mana Mana yang critical Nah ini dia Gua gak ngasih burn Karena dia punya nullify Untuk dirinya sendiri Walaupun Bisa diilangin oleh Siapa namanya Apokalimon Ataupun Belzimon juga Cuman karena gua punya tim speednya Udah gede banget Liat nih Speed tim gua tuh 82 Eh apa sih Si Belzimon ini 82 Sedangkan Apokalimon gua aja Cuman 70 Jadi tim gua speednya sekarang Bertambah drastis gitu So ya Let's try in Di battle park ini Defensa masih hancur banget sih Apa gua ganti aja dulu ya Gua akan ganti Dengan Kasih block rate aja Kalian nih Punya si Dukemon Eh salah Dukemon lagi Siapa namanya nih Lord Nightmon Walaupun gua gak punya Digimonnya Tapi Tapi gua claim Gua claim karena gua butuh Apa namanya Skill tabletnya Oke sekarang gua akan mengganti Apokalimon gua yang mana Pada hari ini Apokalimon akan resmi pensiun Liat Speednya cuma 71 Gila Oke Saatnya pensiun ya Diganti dengan Belzimon blaze mode Wow Oke So kita akan coba testing Tim baru gua ini By the way Gua ingatkan gua tidak mengincar 28 poin ya Jadi kalau misalnya Gua dapat 24 poin itu udah lebih dari cukup Bahkan 22 poin aja udah cukup gitu Yang penting gua menang Gak kalah gitu Oke Kita akan langsung mulai saja Battle Yang pertama dari battle park Gua akan melakukan 4 kali ya Sampai off gua habis Oke Ini dia 1 2 3 Let's go Battle yang pertama Langsung saja Aktifkan Berapa speed gua Gak liat lagi gua Oh salah Harusnya pake ini dulu Wah Langsung di chaos flare dong Oh gak mempan nih Kenapa Oke It's okay Gua pengen nyobain Skillnya si Belzimon BM gua ya Gua pengen ngetesting aja Habis ini Yes Coba Coba Ayo Belzimon cepet Gua pengen liat skill Skill dirimu Boom Gila Itu baru kena sekali loh 8000 Gokil Mantap sekali Tadi gua gak ngecek loh speed gua Berapa ya speednya Ya nanti gua cek lah Oke kita akan lanjutkan Untuk ke battle yang kedua Let's go Battle yang kedua Berapa speed gua Gua mulai dulu speednya 438 Lumayan ya Wow Langsung mati Ngeri sih memangnya Billy Oman Kalo pas lagi critical Jangan salah ya Gila sih memang Wow Amazing Super amazing Oh Kalo lagi kayak gitu Gua harus pake Belzimon ya Chaos flare nya tuh berguna sih Coba mati gak Gak mati dong Ya wajar lah Emang lagi boost juga kan Tenacious Terus juga Apa namanya Boost banner juga Jadi ya wajar Kalo misalnya gak mati Oke Gua akan pakein yang dulu sekarang Karena si Skullgreymon gua Sudah terancam Oh Oke Oke nice Very nice Harusnya Oh no Ditarik Oke oke Gak apa-apa Mati gak Oh gak Gak mati juga Berat sih ya Gak apa-apa Gak apa-apa Ah Skullgreymon gua mati Akhirnya yaudahlah Ya mau gimana lagi Emang darah tinggal sedikit Wah Ayo bertahan lah Bertahan lah Alot ya Kalo ketemu sesama Evil Oman emang alot banget sih Cara ngebunuhnya ya Kalo gak pake burn Ya Divade kita Tadi makanya Omega Moon Sword ini Gua bersyukur banget sih Gua dapet kemarin di Omega Aca Walaupun gua gak dapet Endevoted ya Kalo gua punya Endevoted Mungkin speed gua Gak akan sekenceng Yang sekarang ini Tapi setidaknya Gua bisa Hampir pas Gak hampir pasti sih Chance untuk Menang itu jauh lebih besar lah Karena kan Bisa ngeheal dia kan Mantep banget Oke dia gak punya nullify Jadi gua bisa langsung aja Oke ini Supreme Cannon Oke Heavy Lemon gua kena fade Gak apa-apa Alright gak apa-apa Gua malah seneng Kalo Heavy Lemon kena Kena blind Kenapa? Karena dia gak bisa Counter Itu enaknya Kalo dia kena blind Itu dia gak bisa Nge-counter Jadi Chance untuk Mati karena fade-nya Itu jadi jauh lebih kecil sih Alright Sekarang naikin defense Dan berharap Heavy Lemon dia mati Gara-gara Kena burn Oke Mati Sekarang gua akan tarik lagi Serangan musuh Oh gawat Cukup gawat ya Ternyata Ternyata Shine Gremon gua kena Kena fade Oke Kalo kayak gitu ini Saatnya gua menggunakan Skillnya Belzimon gua ya kan Kita akan coba testing Boom 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 Uh So kill Hmm Memang dengan adanya Belzimon Bless Mode ya Tim gua jadi jauh Lebih strong Dibandingkan kalo gua pake Apokalimon Udahlah speed gua meningkat Damage gua juga meningkat Nih Gila sih Ini Digimon apa sih Oke Kita akan lanjutkan Untuk battle yang berikutnya Atau battle yang keempat Berarti ini ya Oke Kita akan langsung aja 1,2,3 Let's go Battle yang keempat Atau battle yang terakhir Dia punya Lucemon Jadi gua harus hilangin dulu buffnya Uh hampir mati Sayang sekali Gak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa No problemo Iya kan Boom Wah apokali Eh apokali Mon AO nya belum mati Tapi gak apa-apa Sini harusnya mati abis nih Right mati kan Terus gua akan pake Fate ya Gua jaga-jaga aja Gue akan Defense down dulu Gak apa-apa deh Oke Harusnya sih mati semua nih Yosh Boom Boom Selesai Mantap 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 Wah gila Chance untuk 28 poin Gue jadi lebih gede ya Dengan digantinya Apokalimon dengan Belzimon Blast Mode Mantap lah Oke jadi Itulah dia Belzimon Blast Mode ya Dari Gacha nya Video gacha nya Dan juga evolusi Sampai terakhir kita testing Di battle park Secara umum Gue bisa bilang bahwa Dua Digimon ini adalah Perubah meta yang sebelumnya Dan Dua Digimon ini adalah Digimon yang sangat wajib Sekali untuk digacha Walaupun Kalau gua pribadi Merasa bahwa Untuk prioritas Jauh lebih baik Ambil Heavy Leomon dulu Kenapa? Karena Heavy Leomon ini Bener-bener Ngebuat tim kita tuh Jadi Apa namanya ya Tidak cepat mati Di awal gitu loh Nah tapi syaratnya adalah Kalian Tim speed nya itu Lebih tinggi gitu Makanya Gua ngebawa Omega Monzoar Dan Omega Monzoar gua Ya gua sedikit spoiler dikit ya Memang gua build Untuk full speed banget Gua kasih double Ancient Plugins Ditambah dengan Emang target Plugins nya kan Nambahin speed Jadi gua punya total speed 147 untuk Omega Monzoar Dan ini masih di level 99 Kalau misalnya gua awakening dia Sampai level 105 Mungkin speed nya akan jadi Lebih tinggi lagi Mungkin di 150an Untuk dia sendiri doang Tapi Gua agak ngerasa Gak worth dulu lah Untuk sekarang ini Ngebuild si Omega Monzoar Sampai awakening ya Karena takutnya nanti Gua udah ngabisin Resource gua untuk dia Ternyata ada Digimon lagi Yang bisa menggantikan Perannya si Omega Monzoar Jadi Untuk sementara Gua biarin aja segini Dan ini udah lebih dari cukup banget sih Untuk gua sebenernya Gitu Nah terus Kalau untuk Belzimon Blaze Mode Kalau kalian gak punya Apokalimon Ini wajib banget Kenapa? Karena Untuk di tim Battle Park Itu kita harus punya Satu role yang Perannya adalah Reduce Buffer ya Dimana Reduce Buffernya Apokalimon Itu ada di main skillnya Tapi kalau untuk di Belzimon Itu ada di subskill Nah yang bikin dia lebih superior Adalah bahwa Kalau di Apokalimon Itu Reduce Buffernya itu Cuma 4 target Sementara Kalau Belzimon Blaze Mode Itu 5 target Dan kalaupun Ternyata musuh pake Heavy Leomon dulu Main skillnya Heavy Leomon Aktif duluan Itu 5 hit loh Kena ke si Heavy Leomon Jadi Chance untuk damage-nya Gede juga gitu loh Makanya Belzimon Blaze Monnya Adalah Apokalimon yang versi Damager gitu Yang punya Raw damage-nya Lebih sakit lah Dibanding Apokalimon Makanya upgrade yang Sangat-sangat bagus Terutama karena speednya Ternyata jauh lebih tinggi Daripada Apokalimon Ini masih level 69 loh Mungkin karena gue kasih Plug-in ini juga sih Ancient Plug-in Semakin dia lebih kenceng Gitu Oke jadi Segitu aja Dari gue terlalu banyak juga Gue ngomong Nanti detailnya Padahal sudah ada di Preview Padahal detailnya sudah ada Di video preview Jadi ya Udah nanti cek aja disana Mungkin Apalagi ya Bikin video apalagi Gue agak bingung Karena gue gak akan gacha sih Di banner Apa namanya Last Evolution Kizuna itu Jadi Mungkin Gue akan nunggu aja Sampai ada banner yang baru Baru nanti gue akan bikin preview Dan kita akan bikin video gachanya lagi Oke Segitu aja dari gue Sampai kita ketemu lagi Oh iya Satu lagi Satu lagi Satu lagi Hampir aja gue lupa Untung gue inget Jadi Di Kalau misalnya kalian inget Di video preview gue kemarin itu Bahwa kita ada Event Bisa dapet gratis 500 rubi Tapi syaratnya adalah Harus komen Dan likes Postingan Digimon Rearise Mana ya Apa disini ya Bukan disini Deng Di Dimana ya Aduh gue lupa Di Di Sebentar Nah ini dia nih Digimon Rearise Pre-1st Anniversary Digirubi Challenge Nah Ini Kalian pencet ini Nanti ke official page-nya facebook Terus kalian komen disana Terus juga likes disana Karena Kalau misalnya total post Dan Total postnya itu Nggak 10 ribu Kita nggak dapet 500 Digirubi Kita cuma bisa dapet Sekitar 200-an Jadi Tolong banget nih Buat semua penonton gue Walaupun gue tau Nggak terlalu banyak ya Karena Ya apa ini Cuman beberapa 100-200 orang Tapi gue berharap Kalian yang nonton ini Tolong banget Untuk di post Di channel Eh di channel lagi Di official channel Eh official page-nya Digimon Rearise Global ya Kalau bisa spam Sebanyak-banyaknya Pokoknya sampai Total postnya itu 10 ribu Gitu Supaya kita bisa dapet 500 Digirubi Ini totalnya nih Lumayan banget 500 Digirubi Gila Itu satu minggu Battle Park loh Dan itu juga Battle Park Ranking 250 besar Untuk dapet 500 Digirubi Jadi Jangan sia-siakan Kesempatan ini Kapan lagi ya Karena Dia akan habis itu Tanggal 7 Jadi kita masih tersisa 2 hari lagi So Gue mohon banget Buat kalian yang Nonton channel ini Dan nonton video ini Untuk Comment ya Dan kasih like juga Di official page-nya Digimon Rearise Gue nggak dibayar ya By the way Sama Digimon Rearise Sama Bandai 6 Tapi karena gue pengen 500 Digirubinya ini Makanya gue promosiin ini Gitu Oke Jadi segitu aja dari gue Sampai kita ketemu lagi Dalam video Digimon Rearise Yang berikutnya Sampai ketemu lagi Dadah Sampai jumpa